Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Organik Gimana kabarnya kalian semua Semoga Baik-baik semua ya Sehat-sehat selalu Baik lagi di channel Kampung Organik Alhamdulillah pada pagi hari ini Biasalah saya mau Ngontrol-ngontrol kebun Sama ada mau nanam-nanam Bebe talpuket Cek kandang segala macam Paling Itu ajalah kita Langsung aja Ini ada rumput yang baru diambil Kita belum diolah Kita belum cop Dicop dulu Baru Nanti Dikasih Lanjut Ini udah Fermentasi ampas tahu juga Nanti dibawa sama pekerja aja Soalnya agak berat Ini ada jenis alpuket Alpuket apa ini Ya nanti Ya Ini Ini kita jenis Alpuket mickey Sama alligator ya Jadi sambungannya udah halus Ini mau ditanam disini Sekitar di depan kandang Ini udah Kita kasih pupuk dulu ya Udah dingin Pupuk kandang Puket ayam Udah Cukup Aduh Kita langsung Kita mau lihat Lama gak di Cek Lagi makan Lagi makan si Mere Tingin Mere 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 kita mau coba buat nih kita kasih penjantannya toge katanya buat kita kembaliin lagi lah jantanannya sama yang buat betina biar bisa dirahi lagi cepet kita kasih toge nah tuh suka banget ya ini karena dibuka empas tahunya nih fermentasinya jadi pada berisik kita mau tanam satu aja nih dua-duanya di balik aja Nah, yang ini yang Miki ya? Sip Nih, ada yang tau nggak tanaman apa Nah, ini kipahit Kita mau coba nyetek lagi ya Buat coba ditanam Sebenarnya ini bisa disetek jenisnya Oke Jadi nanomnya sebenarnya tinggal ditancap aja kayak gini Kipahit Gizinya juga tinggi Untuk kambing dan domba Ini paling saya lahan di mana ya Ujung-ujung lagi lah ya Kita Kita pinggir-pinggir aja lah sini biar Rapet Dagem lagi Udah Nih, kandang umbarannya Itu baru ditanamin pakcong lagi ya Kita biar banyak Kita mau Ukur Dulu buat kandang semi ungar Umbarannya Sebelah sana juga Sebelah sana juga Jadi biar ada atopnya nanti ya Udah siap Udah siap Udah siap Tandang sini ya Buat atop ya Sama di sana Dua Ya Kita sambil yantai lah di Hamparan sawah nih Sambil tidur Pohon kelapa ya Sobat organik Jadi Hari ini emang gak lama Cuma sebentar aja ya Kita mau ngecek Jadi Alhamdulillah udah Kasih makan ya Silase Terus kita tadi juga udah nyobain Apa namanya Ampas Ampas tahunnya juga Lahap-lahap Sama tadi udah nanam juga Ya walaupun sebentar Ya ingin berbagi aja lah Sedikit kayak sobat organik nih Karena memang untuk Memulai usaha seperti ini ya Khususnya di peternakan Jadi Yang harus di Yang membutuhkan puasa selama yaitu Kita mentraining para pekerja nih Sesuai dengan keinginan kita Itu kan agak susah ya Dari misalkan Perawatan Domba dan kambing Manajemen pemberian pakan Manajemen panen rumput Gitu ya Gimana secara efektif Itu membutuhkan waktu lama Dan Saya juga Udah hampir sekitar 6 bulan gitu ya Sama Ya buat saya Saya Berusaha untuk Ya beratnya menyampaikan Apa yang saya sudah dapat Di Kuliah dan Pengalaman Yang Itu memang Salah satu Kisah sesuai itu Di para pekerjanya gitu Bagaimana Dia merawat Dia menyayangi hewan Domba Yang Kita punya gitu ya Berasa milik sendiri Jadi Ya mungkin Nanti next saya mau Bahas ini lah Buat teman-teman Sobat organik juga Para teman-teman Millennials nih Dimana pun kalian berada Gitu ya Tetap semangat Semua usaha Butuh proses Tidak bisa langsung Instan gitu ya Kalau misalkan Sobat organik Pengen yang mau Instan Ya Jadilah Ya Orang tuanya sih Orang kaya Kalau mau instan Kita jangan Disitulah mindsetnya Kita harus Tetap berusaha Kita harus Nikmati proses Semua itu Tutup proses Oke Sobat organik Mungkin ya Sedikit aja lah Saya kan berbagi tadi Dikit-dikit yang Udah Kegiatan apa Yang Saya sudah lakukan Tadi gitu ya Pagi-pagi Jangan lupa Kuasa syawal juga nih Teman-teman sobat organik Yang Ramadannya full ya Ramadannya udah full 30 hari Jangan lupa Kuasa syawal Karena Keutamanya Insya Allah Sama dengan Hanya kita berpuasa Selama satu tahun Oke Kuasa organik Sama Paling segitu aja ya Ini ada Pesanan Di Di Kebun Umput Ada pesanan Paling dikit lah Tapi gak apa-apa Bagi teman-teman Yang mau pesen Kita ada harga spesial gitu ya Jangan Jangan ini Kita Buat Para peternak Millennials Oke Berapapun itu Pesanan Kita bisa supply Hingga ribuan ya Insya Allah Ya Gitu aja dari saya Semoga video bermanfaat See you in the next video Terus belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesanan Pesanan Pesanan